Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrimot PSM Akasar Viva 20 Dan ya kita sudah sampai di episode ke-66 dari seri Skyrimot PSM Akasar ini Dan ya di episode kali ini kita akan menjalani pertandingan semifinal kita Mungkin gue akan jalanin satu pertandingan aja dulu di episode kali ini Dan gue akan mainin secara live, kita akan menghadapi Sydney FC Dan juga kita akan kembali membahas untuk transfer pemain asing kita di episode kali ini Jadi mungkin bukan hanya transfer pemain asing sih Kita akan mendatangkan juga mungkin back kanan dan back kiri Cuma karena masih ada jeda sekitar 2 minggu sampai di akhir bulan Januari ini Jadi kemungkinan kita masih akan bisa ngebahas dulu beberapa pemain yang akan kita masukin ke dalam transfer list Karena kemarin gue juga coba untuk baca komentar di episode ke-65 Ternyata ada beberapa nama yang kalian berikan di episode kemarin Jadi gue coba untuk memfilter juga dan memasukin Dan ya udah terpilih dua nama pemain asing yang akan gue coba untuk bawa ke PSM Di transfer window Januari ini Dan ya kedua nama itu pertama gue akan masukin yaitu Paulinho Ya Paulinho ini kemarin gue baru sadar juga sih Ternyata iya gue baru ingat kalau ada Paulinho kan di CSL Dan terima kasih untuk Andi895 yang ngeberitahu gue di komen Dia juga meminta untuk masukin Oscar serta Arda Turan Tapi ternyata Oscar udah bermain di Atletico Madrid Dan sedangkan Arda Turan masih ada di Barcelona Jadi kemungkinan besar dua pemain itu gak bisa kita datangin Dan untuk Paulinho sendiri overratingnya tuh udah muncul ternyata Dan kalian bisa lihat kalian bisa nilai sendiri Paulinho umurnya walaupun saat ini udah 33 tahun Bisa gue bilang satu tahun lagi kemungkinan yang besar akan pensiun sih Karena di FIFA tuh targetnya 34 sampai 35 tuh udah pasti pensiun Yang gue tau sih Jadi kemungkinan besar kita bisa memanfaatkan tahun terakhir Paulinho Bersama PSM nanti Walaupun memang kemarin kita udah ngebahas 4 pemain kan Ada Fagundes, Martinez, Rojas, serta Ricci Cuma setelah gue melihat Paulinho dan udah muncul juga overratingnya Dimana umurnya udah 33 tahun loh Dan overrating dia tuh masih ada di angka 81 Menajukan banget sih Jika kita bisa mendatangkan seorang Paulinho ke Stadion Barombong Ini akan cukup menarik Dan menambah daya lini tengah kita Melihat Paulinho yang punya kemampuan dan ya syarat pengalaman juga kan Pernah bermain di Timnas Brazil Kemudian bermain di Liga China bersama Guangzhou Evergrande Dan juga pernah bermain di Eropa Ini akan menjadi suatu bakat yang bisa kita dapatkan ke PSM Dengan cukup baik Dan kita bisa manfaatkan Paulinho nantinya di FC Champions League kan Dengan pengalaman yang dia punya selama ini Ada satu nama juga yang masuk yaitu Sergi Semper Dari Spanyol bermain saat ini di Vizal Kobe umurnya 26 tahun Walaupun memang sama dengan 4 pemain midfielder lainnya di atas Seperti Fagundes, Martinez, Rojas, dan Ricci Overratingnya juga belum muncul Cuma kalau kita bisa nilai sekarang dari ke enam nama yang udah masuk Gue saranin si Paulinho Karena saat ini dia masih bermain di Guangzhou Evergrande Dan kemungkinan besar masih bisa kita datangkan Karena masih bermain di Liga China kan Kecuali kalau dia bermain di Liga Eropa Ya kemungkinan besar kita gak bisa datangin seorang Paulinho ke Stadion Barombong Jadi menurut gue untuk saran gue Kemungkinan besar Paulinho akan menjadi pilihan utama kita Kemarin tuh gue sempat mikir untuk datangin Fagundes kan Dan Martinez maupun Rojas serta Ricci Tapi setelah gue lihat Paulinho bisa kita datangin ke Stadion Barombong Kemungkinan besar gue akan coba untuk datangin Paulinho Dan tapi mungkin di episode kali ini gue belum coba untuk datangin Paulinho Gue masih meminta pendapat kalian Untuk beberapa nama yang udah masuk kan Dan ya kemungkinan besar gue gak akan nambah lagi untuk pemain asing Udah cukup ini ada enam pemain Kita tinggal mempertimbangkan siapa pemain yang akan kita datangkan Cuma kemungkinan besar Paulinho akan menjadi target utama kita Melihat secara atribut overrating Dia lebih baik dari kelima pemain lainnya kan Dan dia punya posisi yang cukup baik Fleksibel Bisa dipainkan sebagai attacking midfielder Defensive midfielder maupun central midfielder Oke menarik sih untuk Paulinho Untuk bisa kita datangkan dan Untuk saat ini Dia masih bermain di Guangzhou Evergrande Dan kalau kalian bisa lihat Ya kalian bisa lihat ini Untuk fisikal, mental dan juga tekniknya Kalian bisa pause untuk melihat lebih jelas sih Dan jumpingnya 82 Aggression Compressor 81 Attack Positioning 484 Vision 84 Gila Ini pemain masih Masih sebaik ini di umur 33 tahun Jadi kemungkinan besar Kita akan coba untuk datang India nanti Tapi untuk saat ini Gue masih meminta pendapat kalian Untuk seorang central midfielder asing kita Siapa yang akan kita datangkan Dan ya Kalian tinggal memilih Dari ke enam-namain ini Gue gak akan nambahin lagi Karena memang Gue lihat sih Dari beberapa komentar Masih menambah beberapa pemain kan Tapi untuk saat ini sih Cukup dengan enam pemain ini sih Untuk kita tambahkan Dan Paulinho ini udah termaksud Salah satu target utama kita sih Untuk kedepannya Oke berlanjut ke posisi Right back Nama Marco Sandi Masih ada di shortlist kita Jadi kemungkinan besar Kita akan coba untuk Melakukan sign-in langsung Ke Marco Sandi Walaupun kalau gak salah Musim lalu Kita coba untuk datangin Marco Sandi Tapi gak bisa kan Karena kendala Madura United Udah Kekurangan pemain right back Jadi kita gak bisa datangin Marco Sandi Jadi kemungkinan besar Di episode kali ini Gue akan coba untuk datangin Marco Sandi Untuk posisi right back Karena memang saat ini right back kita kan tinggal dua Setelah kepergian wasiatan sebulah Dan left back juga kemungkinan besar Kita akan coba untuk lakukan disini Nama-nama yang posisi left back Ada Ardi Idrus, Eva Adi, Johan Alvarizi, Alfat Fatir, dan Diogo Missel Cuma karena kita mencari yang senior Kemungkinan besar Kita akan coba untuk datangin Alvarizi maupun Diogo Missel Untuk posisi left back Dan kalau gue baca komentar kemarin Dari Muhammad Andi Hairudin Dia meminta untuk datangin Johan Alvarizi Cuma Gue sempat berpikir sih Johan Alvarizi kan memang kental banget dengan Arema Jadi gue agak berpikir Agak sedikit Aneh aja kalau Johan Alvarizi ke PSM Makassar kan dari Arema FC Cuma kita bisa coba untuk kontak nanti Mendatangkan Alvarizi Cuma untuk saat ini gue akan coba untuk datangin right back dulu Marco Sandi Kita akan coba untuk datangin Marco Sandi dulu Apa itu baik? Oke bisa ternyata dari Madura United Menarik Kita akan langsung lihat Tawaran yang akan diajukan oleh mereka Atau kita yang akan ajukan duluan Kita lihat Oke ternyata mereka minta kita untuk ajukan tawaran Untuk saat ini Current value atau harga saat ini Untuk seorang Marco Sandi di angka 775 Jadi gue coba untuk tawar Mungkin di bawah angka 775 Gue akan Punching dulu di 720 mungkin Untuk seorang Marco Sandi Kita coba Submit over Untuk seorang Marco Sandi Kita lihat Oke mereka terima Ya ampun langsung diterima dong Jadi total Penurunan harga dari Marco Sandi Sekitar 55.000 USD Cukup menarik sih Karena saat ini kita juga Coba untuk menyimpan value Atau budget kita Untuk membeli seorang Paulinho Yang kemungkinan besar akan kita coba tawarin Oh iya Gue lupa untuk memberitahu sih Paulinho tadi tuh Gue sempat lihat Current value dia tuh di angka 16 juta Menarik sih Dimana saat ini kan Transfer budget kita di angka 45 juta kan Jadi kemungkinan besar kita bisa datangin Paulinho Untuk posisi midfielder Karena budget kita saat ini Mencukupi untuk bisa mendatangi Paulinho Mendatangkan Paulinho Jadi ya untuk budget sendiri Kita gak perlu khawatir Karena budget kita bisa Untuk mendatangkan Paulinho Di transfer musim dingin ini Oke kita akan lanjut dulu Untuk melakukan negosiasi Kepada agen dari Marco Sandi Dan Marco Sandi itu sendiri Untuk kontrak dia Bersama PSM Makassar Oke dengan ini Redback udah kita dapat sih Semoga transfer ini berjalan lancar Dengan agennya Oke Mereka meminta squad roll important Oke mungkin kita bisa Accept aja langsung Untuk important Untung dia gak minta crucial Karena kalau crucial Gue lebih mentingin seorang Asnawi pastinya Oke Untuk panjang kontrak Mungkin 2 tahun lah Untuk dia bersama PSM Makassar Mereka terima Oke menarik Release clause Gue gak mau masang release clause Oke mereka terima juga Mereka menurut kita yang Mengatur juga sih pastinya Oke untuk gaji saat ini Gaji dia di Madura United Sebesar 3.400 USD Oke cukup besar sih Untuk seorang Marco Sandi Dan kemungkinan besar Gue akan coba untuk Turunin gaji dia Ke angka 3.000 Dan kemudian Sendin bonus gue akan naikin Di angka 20.000 deh Terlalu besar sih 30.000 Oke 20.000 Kita akan coba untuk submit langsung Kemungkinan besar ini akan di Oh tidak di counter Terima kasih banyak Agennya Cukup baik kita lihat Bagaimana Negosiasi dan agennya Berjalan lancar Tidak ada Counter-counter yang tidak perlu Dari agennya Oke menarik Untuk right back kita sudah dapat Seorang Marco Sandi Untuk posisi kanan Sekarang kita akan membahas Posisi kiri sih Untuk posisi kiri Seperti tadi Ada nama Johan Alvarisi Dan Diego Missel Yang kemungkinan besar Akan kita coba untuk datangkan Dan Untuk Diego Missel Gak ada real fast ya Johan Alvarisi Udah ada real fast ya nih Iya gak ada real fast ya Kekurangan dari Diego Missel tuh Overrating Dan gak punya real fast Jadi kemungkinan besar Kita akan coba untuk Kontakt langsung ke Johan Alvarisi Ke Arema FC Harga dia saat ini Di angka 350 ribu USD Dan weekly Wedge nya Di angka 2400 Ada release cost nya juga Kita coba untuk A price to buy Oke mereka gak mau ya Ngelepas Johan Alvarisi Mereka nyuruh untuk Nebus Harga dari Release cost nya Di angka 670 ribu USD Oke Dua kali lipat loh Hampir dua kali lipat Dari harga Value dia sekarang Value dia kan 350 ribu USD Kalau kita nebus 670 Hampir dua kali lipat dong Oke menarik Aduh ini kayaknya Kita harus Kita coba untuk Ini masih bisa nih Masih bisa kita Nego ke club nya Oke kita coba untuk Nego ke club nya Oke bisa ternyata Menarik Oke ini gue Satu fitur yang gue Suka di Viva sih Dimana fitur Transfer tuh Cukup bagus Cukup di Implementasikan dengan Baik di Viva Career Mode Dan Kabar kedepannya kan Ada fitur baru kan Di transfer Jadi gue cukup Excited sih Dengan hal ini Untuk Viva sendiri Oke Untuk current value nya Ada di angka 350 ribu USD Kita coba untuk Minta naikin Pastinya Mungkin Kita bisa sertakan Player swap ya Atau kita coba Untuk nanti Oke Untuk harganya Saat ini Di angka 350 Gue coba untuk Kasih di 380 dulu Kemungkinan besar sih Mereka akan tolak Karena memang Saat ini kan Mereka punya Release house kan Untuk seorang John Alvarisi Oke gue coba Untuk tarik di 400 deh 400 ribu dulu 400 ribu dulu Kita coba untuk Naikin 50 ribu USD Kita coba untuk Oh Iya kita coba Untuk submit over Langsung 400 ribu Untuk seorang John Alvarisi Posisi sebagai Left back Oke mereka terima Ternyata Waduh Seharusnya kayaknya Bisa lebih rendah Dari itu sih Gue agak takut sih Tadi sebenarnya Oke menarik Betul-betul Memainkan Perasaan juga nih Transfer kita Di episode kali ini Oke John Alvarisi Kita bisa langsung Negosiasi untuk Kontraknya bersama PSM Bersama dengan agennya Pastinya Jadi kita bisa langsung Untuk melakukan kontak Dengan agennya Berserta John Alvarisi Untuk kontraknya Bersama PSM Akasar Yang akan kita datangkan Ke Stadion Barombong Walaupun memang Secara real fast Kurang mirip ya Kurang mirip Cuma Sebenarnya cukup baik sih Karena memang Sudah punya real fast sendiri Oke Untuk Squad roll Mereka meminta kita Untuk Menentukan Berarti gue akan Kasih rotation mungkin Karena gue akan Lebih mainkan Seorang Ronnie Berapurai juga Di sana Bersama dengan Firzandika Di sisi kiri Jadi kemungkinan besar Rotation Oke mereka terima juga Menarik Dan John Alvarisi juga Terlihat cukup senang Dengan squad roll Yang kita berikan Oke Untuk Kontrak Panjang kontraknya Dua tahun Mereka meminta Oke Kita langsung Accept aja Dua tahun Gak apa-apa Karena memang Ini tahun terakhir kita juga Kita cuma perlu Satu tahun sebenarnya Oke selanjutnya kita akan Bahas release cost Mereka tidak meminta Release cost Dan oke Kita accept aja Gue juga gak butuh Release cost pastinya Dan untuk Gaji Gaji saat ini John Alvarisi Di Arema FC Sebesar 2.400 Kita coba untuk Turunin ke angka 2.000 Dan gue akan Kasih dia Sign in bonus Sebesar 10.000 Mungkin Oke Kita langsung aja Sapit over Melihat tanggapan Dari agennya Oke mereka terima Ternyata Berarti sudah siap Turun gaji juga Seorang John Alvarisi Ke angka 2.000 Dan bonus Dari sign in bonus Sebesar 10.000 USD Oke menarik Sudah dua pemain Yang kita datangkan Dan oke Untuk posisi left back Dan right back Udah aman Untuk saat ini Kita gak perlu lagi Untuk mendiskusikan itu Karena untuk posisi Left back Dan right back Udah bisa kita Handle Untuk saat ini Udah aman Untuk posisi left back Dan right back Yang terakhir Kita tinggal datangin Pemain midfielder asing Pastinya Nah untuk midfielder asing Kembali gue ingatkan Ada nama-nama Di bawah ini Ada Fagundes Martinez Rojas Ricci Paulinho Dan Semper Kalian tinggal milih Siapa yang ingin kita datangkan Tapi Saran dari gue Paulinho Harus bisa kita datangkan Oke Kalian bisa lihat Ini gue tadi lupa untuk Nihatin Value dia di angka 16.000 Untuk gaji dia Per pekan 37.500 Gila Besar banget Tanpa release Kaus juga Dari Guangzhou Evergrande Dan kemungkinan besar Dalam 2 hari ke depan Kita harus sudah bisa Mendatangkan Paulinho Kalau misalnya kita ingin Datangin Paulinho kan Jadi Ya Oke Kemungkinan harganya Juga kalian bisa lihat disitu Di angka 16.000 16.000 Sampai dengan 24.200.000 Menarik sih Untuk saat ini Transfer budget Kemungkinan besar Kita masih bisa lah Untuk ngebayar Seorang Paulinho Datang ke Stadion Barombong Dan kemungkinan besar Gue Gue lihat dulu ya Untuk transfer budget kita Oke Gue akan lihat dulu Dengan Wedge budget Oke Wedge budget itu Di angka 64.000.000 Gue akan coba Untuk tarik lagi sih Sedikit Oke Gue akan kasih Mungkin nyentuh 100 deh Oke Begini aja 39.000.000 Angka budget kita Oke Oh iya Gue kemarin tuh sempat lupa nih Untuk ngebahas Objective Overview Tapi ini Kayaknya gue akan bahas Setelah Ini aja deh Setelah final dari Champions Trophy Jadi sekaligus Supaya nge-refresh Ingatan kita kan Untuk Sponsor Objective Dan juga Objective Overview Dari Management Jadi kemungkinan besar ini Akan gue bahas Di akhir bulan Januari ini Jadi untuk episode kali ini Gue akan Ngeliatin ke kalian dulu Untuk beberapa Objective nya Dan ya Kalian bisa pause aja nanti Oke Kita bisa lanjut Ke pertandingan Ke Empat kita Di Champions Trophy Atau semifinal Menghadapi Sydney FC Kita akan langsung aja Ke pertandingan Menghadapi Sydney FC Pastinya Oke Gue Gue mau cek dulu nih Untuk Paulinho Jangan sampai ada Tawaran yang masuk ke dia kan Akan cukup berbahaya Kalau misalnya kita kelepasan Dan membiarkan Paulinho pergi Oke aman nih Paulinho Semper Ricci Semua masih aman Masih berada di klubnya Masing-masing Kecuali Rohas ya Yang memang lagi free agent Oke Kita akan langsung sih Ke pertandingan Menghadapi Sydney FC Di Semifinal Kedua dari Champions Trophy Jepan Oke ini cukup menarik Salah satu lawan Yang bisa gue bilang Agak susah juga Kalau kalian ingat Kemarin kita sudah Menghadapi dua tim Dari Australia kan Dan kali ini kita akan Menghadapi tim dari Australia lagi Gila Tekanan cukup berat Dan waduh Pluim gak bisa bermain ya Di pertandingan kali ini Karena memang cedera Eh cedera Apa Kelahan Kenapa cedera pak Oke kemudian besar Gue akan geser Pluim keluar Menggantikan Waduh Evan Dimas Oh Clock aja deh Yang gue coba untuk mainin Kemudian Arvan gue akan tetap mainin Mungkin Rashid Bakri Gue tarik keluar dulu Menggantikan Evan Dimas Oke Inukai bisa turun deh Mungkin di pertandingan kali ini Gue melihat kemarin juga Permainannya cukup baik Walaupun memang Masih belum klop banget Di lini belakang kita Untuk sisi kiri Awan Sapari Gue coba untuk tarik keluar dulu deh Awan Sapari Gantiin Februari hari adi Masuk Gue akan istirahatkan juga Semoga bisa sih Kita menang di pertandingan kali ini Ada Milsson Kembali gue mainin Sebagai starting eleven Kemudian untuk sisi kiri Ronnie Bear Pry Gue akan tarik dia keluar Menggantikan Virzandika Untuk sisi kanan Asnawi Gue akan coba tarik Untuk menggantikan Seorang Marco Andrianta Mungkin Asnawi akan gue bawa Oke Marco Sandi Dan John Alvarisi Udah bergabung ya Karena memang Jeddah dua hari juga kemarin Bisa gue bilang Mereka udah ikut training camp Cuma Untuk saat ini Gue akan biarin dulu Mereka berada di Pemain reserve player kita Karena gue belum Akan nyoba untuk turunin mereka Karena kalau melihat Jeddah waktunya Yang memang dua hari sih Itu Punya waktu untuk terbang Ke stadion Barombong Cuma Karena harus menyusul Ke Jepang Ya otomatis Mereka gak punya Waktu juga Untuk kesana Jadi gue akan simpan dulu Pastinya seorang Marco Sandi Bersama dengan Seorang John Alvarisi Dan kemudian besar Mereka akan Melakuni debutnya Setelah Champions Trophy sih Karena untuk saat ini Agak Terlalu Risikan juga Untuk membiarkan mereka Langsung terbang ke Jepang Untuk bertanding kan Oke Dalamannya gue akan Tarik keluar dulu Menggantikan Dan seorang Benny Asmara lagi Yang akan bermain di pertandingan kali ini Oke mungkin Starting Eleven kita di pertandingan kali ini Tidak terlalu banyak perubahan juga Dan kita bisa langsung turun Ke pertandingan Pertama Atau pertandingan satu-satunya Di episode kali ini Menghadapi Sydney FC Dan gue berharap Kita bisa memenangkan Pertandingan kali ini Pastinya Dan melaju ke final Dan gue berharap juga Urawa Reds Bisa memenangkan Pertandingan Di semifinal satu Menghadapi Western Sydney Wanderers Yang tentunya Dibisa gue bilang Salah satu tim hebat Yang mengalahkan kita Di pertandingan grup kan Dengan skor 3-0 Oke dan ini dia Stadion Hangguk Kenapa Stadion Hangguk pak? Kenapa jadi di Korea nih? Seharusnya kan Kita mainnya di Jepang Oke Kita anggap aja Ini Stadion Saitama sih Karena memang Aksitekturnya juga Mirip Stadion Saitama Dan ini dia Dipenuhi oleh Kedua supporter Walaupun memang Hanya sebagai laga Pramusim Tapi tentu ini Akan menjadi Trophy pertama Jika kita bisa meraih Tiket satu ke semifinal Pastinya Oke Ini dia Tiam Tiga gol Di tiga pertandingan terakhir Striker depan Dari Sydney FC Gila Cukup menarik Walaupun memang Secara permainan Bisa gue bilang Kedua striker kita Belum mampu Mencetak gol Di wabak grup Jadi gue berharap Di pertandingan kali ini Adam Wilson Bisa nunjukkan Tajinya lah Karena memang Di pertandingan Di dua pertandingan terakhir Kan Tiga pertandingan lah Adam Wilson tuh Nggak berhasil sama sekali Untuk bisa nyetain Gol ke gawang Dari Sydney FC Dan kalau kita lihat sih Sydney FC Secara tinggi badan sih Nggak terlalu jauh-jauh amat sih Dari tinggi pemain kita Jadi gue bisa bilang Mungkin Secara Pisik Kita masih bisa mengimbangi mereka lah Dan oke Ini dia starting level dari Sydney FC Ada Redminey Grant Palmet Brown McGowan King Brighton Zuvala Caceres Tiam Berserta Barbaros Dan Swible Pemain depannya Menggunakan 4-2-2-2 Oke menarik Dua pemainnya akan bertindak Sebagai IMF mereka Untuk starting level kita Ada Benny Asmara Kemudian Adryanta Inukai Dan Nuri Dayat Serta Tiri Zandika Empat sejajar di belakang Arvan Klok Evan Dimas Pemain tengah kita Kemudian front three kita Ada Febriar Yadi Ari Milsson Dan Irvan Jaya pastinya Oke menarik Kita lihat Bagaimana squad yang kita turunkan Dan Benny Asmara Udah gue kasih nomor punggung 1 ya Untuk bisa bermain Sebagai keeper utama kita Di musim ini pastinya Oke dan ini dia Kick off babak pertama Semifinal 2 Dari Champions Trophy Jepan Selamat menyaksikan Pertanyaan antara Sydney FC Menghadapi PSM Makassar Oke Zuvala disana Oke coba untuk diganggu oleh Adam Wilson tadi Tapi masih gagal Diser dia ke tengah Ada Brayton Ada Brayton disana Diser dia ke depan Oke Swible Diser Oke mantap sekali Febriar Yadi Tapi tidak jelas tadi umpannya Oke masih bisa dipotong oleh Febriar Yadi Cukup baik Geser dia ke depan Ada Adam Wilson Adam Wilson melihat pergerakan Febri Cukup kosong Febri Kosong banget Geser lagi mungkin Ke arah seorang Adam Wilson Adam Wilson sendiri Suiting lanjut ke Gawang Dan masih melebar lagi-lagi Peluang emas dari Adam Wilson Semenjak pertandingan ketiga kemarin Punya kesempatan yang cukup banyak Dan kali ini lagi-lagi Terbuang sia-sia peluang dari Adam Wilson Suiting ke arah Gawang Cukup bebas Satu lawan satu Menghadapi keeper Dari Sydney FC Redmay ini tadi Tapi masih gagal Untuk bisa menciptakan gol Pertama untuk PSM Di semifinal ini Oke Menarik sih Seorang Adam Wilson Kayaknya Akan sedikit struggle Di musim ini Melihat bagaimana Pramusimnya Walaupun Pramusim bisa aja berubah kan Ketika Pertandingan penting dimulai Gue harap sih Ada Perubahan nantinya Dari seorang Adam Wilson Jangan Struggle di musim ini Pastinya Karena dia salah satu striker utama kita Oke cukup baik tadi Evan Dimas merubut bola Serangan balik cepat mungkin Manfaatkan kecepatan Pastinya pemain-main kita Oke Masih menunggu seorang Arvan tadi Geser dia Adam Wilson Dapat masih dapat Adam Wilson kuat mungkin Kuat berubut dengan Talben Boon tadi Tapi masih gagal Ceseres Burton Buka dia ke arah depan Ada Swible Geser kembali ke belakang Ada Ceseres Geser dia Karena Barbaros Shooting ke arah gaung kita Dan langsung saja Menembus gaung kita Gila Oke Satu shooting dari luar kotak Final T yang sangat-sangat baik Dari Seorang Swible Tadi Waduh Eh Ceseres yang nyata gol Ceseres Waduh Itu shootingnya Bagus banget sih Oke Ini memang secara Kualitas pemain sih Harus gua akuin Pemain-pemain setingkat Australia nih Punya Kemampuan Shooting jarak jauh Yang cukup baik sih Apalagi Ya kita bisa lihat sih Dari tadi Kemampuan shootingnya Dari luar kotak Final T yang langsung Mengincar Sudut kanan Dari gawang Bene Asmara Dan memang tidak terkira Sama sekali Kalau dia akan langsung Melesatkan shooting Ke sisi kanan Dari gaung kita Oke Ini cukup berbahaya sih Melihat skor yang saat ini Berubah menjadi 1-0 Untuk keunggulan Sydney FC pastinya Oke Van Dimas Dan Sydney FC Kalau kalian tahu Merupakan salah satu tim kuat ya Dari Elik Jadi Tentu aja Kita harus Bisa Bermain cukup baik Di pertanyaan kali ini Oke geser Mark Locke Oke ada Milsson Terupas mungkin Karena seorang Evan Dimas Lakukan shooting Tapi masih melambung Di atas Mr. Gawang Dan tadi sempat terganggu juga Tentunya Ketika melakukan shooting Oh tidak terganggu Cuma Tadi kesenggol aja Ketika habis Melakukan shooting Ya satu peluang Yang terbuang sia-sia Dari seorang Evan Dimas Menghasilkan sepak gawang Untuk Sydney FC Pastinya Redmayne Akan kembali Mengambil Goal kick Langsung ke arah Tengah lapangan Oke Redwood mungkin Dapat disana Gagal tadi berduel Evan Dimas Dengan Cesares Zuvela Deser lagi ke Cesares Berbahaya Bretton Oke Dapat mungkin Ah gagal tadi Sweep ball Kita lihat Pergerakan bola Eh pergerakan bolanya Cukup baik Dan shooting langsung Dan berhasil ditahan oleh Asmara Cukup baik Lini belakang kita Lagi-lagi Memang kelihatan banget sih Perbedaan kekuatannya Dari Sydney FC Mereka memanfaatkan Lini kosong Dengan cukup jeli Cukup baik Oke Sepak pojok Bretton langsung ke tengah Oke Ada Melson cukup baik Tadi melakukan clearance Tapi tidak jelas tadi Tidak ada bola Eh tidak ada orang yang Menyusul bola tadi Gwen Lemparan ke dalam Dekat dia ke Palmer Brown Disar ke Barron Oke Barbaros Zuvela tadi Geser dia ke tengah Oke dapat Cukup baik Memanfaatkan kesalahan umpan Tadi dari pemain-main Sydney FC Buka mungkin Februari Hadi Ke arah Evan Dimas Evan Dimas sekarang Masih menghasilkan bola Evan Dimas Geser ke tengah dulu mungkin Oke ada di Melson Kembali Buka ke arah sisi kanan Oke True pass mungkin Ke arah Marklock Marklock di sisi kanan Marklock masuk ke arah Kota final Tapi masih ditahan oleh Migoen tadi Kita lihat Masih gagalan Zuvela Geser dia ke Cesaris Breton Swivel Zuvela sekarang Geser dia ke depan Ada Tiam Tiam Pemainnya mencetak 3 gol Di 3 pertanian terakhir Pastinya Cukup menarik Oke berbahaya Tiam Lakukan shooting Masih bisa ditahan oleh Benny Asmara Gila 3 shooting Dari Sydney FC Semua berakhir Dengan on target Menarik banget Gila Memang Permainan yang sangat-sangat Baik ditunjukkan oleh Anak-anak Sydney FC Di pertanian kali ini Kita bisa lihat Bagaimana permainan mereka Tampil sangat baik Oke Cukup baik Benny Asmara tadi Dengan tinggi badannya Rasiel Menutup pergerakan Crossing Yang diberikan oleh Breton tadi Ke arah kotak final Oke terupas mungkin Serangan balik cepat Dari kaki seorang Febriar Yadi Berputar mungkin Menunggu pergerakan Lihat dulu tuh Pergerakan Oke Evan Dimas Masih dapat mungkin Aduh Gila Susah banget Cukup disiplin Kalau kalian lihat Pergerakan dari Pemain-main dari Sydney FC sih Breton tadi geser ke Swivel Swivel buka ke arah sisi kanan Ada Cesar Oke bisa ditahan oleh Virzandika Cukup baik Febriar Yadi Buka ke arah sisi kanan Evan Dimas Terupas mungkin Ke arah depan Ada Ade Milsson Ade Milsson gagal tadi Melewati King Dan bola memang Lebih deras tadi Mengarah ke King Dapat lagi Pemain kita Evan Dimas Febriar Yadi Buka ke depan Ah kenapa Begitu empatnya Dapat lagi Oke mantep sekali Evan Dimas Oke Evan Jaya Terupas mungkin Ke arah sisi kanan Oke kembali Terupas ke tengah Ada Ade Milsson Shuting Shuting air Gawang masuk Dan aduh ya ampun Ade Milsson ada apa Gila Padahal tinggal nyelesain aja Tinggal mengukur aja ke gawang Kenapa ngelebar Ade Milsson 20 uang lo Dapat dari kakinya Dan tidak Tidak menjadi shooting on target Itu masalahnya Dua-duanya malah Merebar dari gawang Sydney FC Aduh Ada apa nih Jangan sampai pertanda buruk Di musim ini pastinya Seorang Ade Milsson Guarap tidak ada Hal yang Yah Semoga ini Hanya backlock aja Di pertandingan kali ini sih Bukan penurunan Kualitas dari seorang Ade Milsson Dan terutama musim depan Dia akan menjadi striker utama Kita juga kan Lagi Oke gagal tadi Dikejar Swible Mantap sekali Arvan Satu intercept yang cukup baik Geser mungkin Oke mantap Dapat Ade Milsson Kembali Febriari Yadi Ah gagal tadi Melewati Grand Oke buka ke arah kanan Mantap sekali Evan Dimas Terupas mungkin Ke arah Febriari Yadi Lagi-lagi dapat bola Oke Febri cukup baik Geser dulu ke tengah mungkin Oke Oke Ade Milsson Kembali Febriari Yadi Terupas mungkin Ah kenapa Kenapa Ade Milsson Lari tadi Ah Sialamat Oke dapat Febriari Yadi Evan Dimas Arvan Oke 3 menit tambahan waktu Ya diberikan Terupas mungkin Ke arah seorang Barclock di area Kotak finaliti Geser dulu ke tengah Mark Locke dapat Mas Smith dapat Ah Kenapa gitu sih Aduh anjir Oke Ceseres Kita lihat 3 menit terakhir Ini tersisa 1 menit Waktu udah habis benarnya Dan itu dia Luit akhir bug pertama Keunggulan 1-0 Untuk Sydney FC Di pertanyaan kali ini Smith Kita tampil cukup baik Cuma sayangnya 3 kali syuting Tidak berhasil Berbuah gol Jangankan gol Hanya menjadi syuting Target aja yang gak bisa Dari pemain kita Ade Milsson Yang harus gue akuin Di turnamen Pramusim ini Betul-betul gak keluar sih Permainan dia Entah kenapa Apa yang terjadi Gue gak tau Tapi gue harap sih Ade Milsson gak Gak begini mulu Ini bahaya banget sih Kalau misalnya Sampai di liga nanti Masih Masih mengalami Kesalahan-kesalahan Yang sebenarnya Tidak perlu terjadi Dari dia kan Apalagi syuting-syuting Penting Dan oke Untuk hasil lainnya Western Wenders Western Sydney Wenders Berhasil ditahan imbang Oleh Urawa Reds Oke menarik sih Urawa Reds tampil dengan Cukup fighting juga Di pertandingan Semifinal 1 Oke secara penampilan Kita bisa lihat Tiga syuting Sama-sama punya Tiga syuting Sayangnya Kita jauh tampil Lebih buruk Secara syuting on target Kalau kalian lihat Syuting on target Dari Sydney FC Tiga Dari tiga kali syuting 100% syuting akurasi Sedangkan kita Tiga kali syuting Tapi nol Nol syuting on target Ya ampun Aduh Memang kacau banget sih Di pertandingan kali ini 55% penguasaan bola Mereka unggul sedikit Lebih banyak 55% Tackle Ya cukup berimbang lah Untuk saat ini Secara passing akurasi 91% Berbanding 82% Cukup baik Dan kita akan lanjut Langsung ke babak kedua mungkin Untuk semifinal ini Oke Kick off babak kedua Evan Dimas Inukai Andrianta Oke geser ke Evan Jaya Kembali ke tengah dulu Cukup pelan dulu Mengasai bola pastinya Muhammad Arvan Evan Dimas Eh kemana umpannya itu ada Ih seorang Mark Kulk Yang lebih kosong padahal Kenapa geser kesana Evan Dimas Ih Oke gagal tadi Ceseres Ah Breton Dapat mungkin Mark Kulk Ah Masa kalah kuat Mark Kulk Oke Swivel Geser dia ke Ceseres Ya ampun Baru masuk 4 menit loh Babak kedua Hah Wasit Ya ampun Gila sih langsung Ngambil sudut kanan gitu Shootingnya keras pula Kayak shooting pertama yang dia Kan yang langsung berbuah gol juga Dua kali shooting dari Ceseres Langsung berbuah dua gol Gak masuk akal banget Anjir Viva Oke Menarik sih Oke Ini udah susah banget sih Udah 2-0 Gue berharap ada perubahan Dan Dewi Fortuna Pastinya Berada di pihak kita Menyukai Arvan Geser dia ke depan Evan Dimas Ah Evan Dimas Kenapa terlalu lambat Saat di slow respon Oke Geser Dobrak dia tadi Arvan tapi gagal Breton Oke Breton Masih Breton Masih bola geser ke tengah Berbahaya tuh Oke Untuk cukup baik Asmara Mengawal bola tadi Oke Buka ke arah sisi kiri Oke Cukup kosong Firzandika geser ke tengah dulu Oke Arvan Eh terlalu lama Responnya Arvan Dapat Oke Cukup baik Evan Dimas Geser ke depan Ada di Melson Oke Cukup baik Klok Klok Ah Kenapa bisa-bisanya dong Itu dilebut Ah Hih Giliran kita yang rebuk bola Susah banget Giliran AI yang menebut Cepat banget dapetnya Oke Bahaya nih Tiam Salah satu striker mereka pastinya Oke Buka ke arah sisi kanan Zuvela Oke Cukup baik Nur Hidayah tadi Intercept Tapi gagal Barbaros tadi Melakukan shooting Tapi masih bisa ditahan Oleh muka Seorang Inukai sepertinya Oke Mark Lok Geser Tidak ada mau lari Tidak ada mau lari Pemain kita juga Emosi Gue emosi Ya ampun Lihat 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 Placingnya ke arah sisi kiri Ya ampun Bagus banget itu Placingnya Ya ampun Oke Ini gila sih ini Gue harus akuin Sydney FC Memang Nur Hidayah Tekal Ya dapat Mantap banget Untung dapat Gila Hampir 3-0 Untung Ivanovic Tadi agak sedikit lambat Pemain yang baru masuk ya Itu Terlupas mungkin Oke Irvan Jaya Dapat bola Cukup kosong Di sisi kanan Irvan Jaya Masih Irvan Jaya Masa terkejar Ya ampun Irvan Jaya Dikejar Megowan tadi Ya ampun Gila banget Masa terkejar Irvan Jaya Punya speed Setinggi itu Ke Irvan Jaya Masa ke sisi kanan Kirim umpan Crossing ke arah kota final Tidak apa Tapi gagal tadi Dihalang oleh Pelmer Brown Swible Coba untuk Dikejar Irvan Kejar Masih kejar Swible tadi Geser dia ke Cezeres Kembali ke tengah Ada Breton Breton Buka ke arah sisi kanan Lagi ada Swible Disana Swible Geser lagi ke Cezeres Pencetak 2 gol Di pertanian kali ini Swible Kembali kita lihat Oke Nur Hidayah Masih gagal Rebut gila Rebutnya susah banget Wih Ya ampun Aduh Wasit Ya ampun Tipis banget Di atas mister gaum kita Gila sih Ini memang Kelihatan banget Perbedaan kekuatannya sih Gue harus akuin Maksudnya Ngerebut bola aja Nggak bisa Pemain lini belakang kita Oke Mark Lock Masih Mark Lock Oke cukup kosong Manfaatkan ruang yang terbuka Oke buka ke arah sisi kanan Kita lihat Ada Irfan Jaya Irfan Jaya Putar dulu mungkin Oke ke belakang Geser Mark Lock Shooting Ah Ya ampun Kenapa shootingnya gitu Mark Lock Ya ampun Dapat-dapat Masih dapat Oke Irfan Jaya Eh Irfan Dimas Kita pastinya Dekat dulu ke arah Irfan Jaya Kembali 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 ke tengah Hade Milson Gila sih Oke Sweeball di sisi kanan Coba untuk dikejar Firzandika Masih coba untuk dikejar Oke dapat Oke Firzandika Cukup baik Terupas Irfan Dimas Ke arah February Adi February Adi Di sisi kanan Kembali dulu ke belakang Ada Irfan Dimas Oke kerja sama mungkin Oke Terupas mungkin Cukup kosong di sisi kanan Ada Irfan Jaya Irfan Jaya langsung Shooting mungkin Karena kawang Tapi masih bisa ditahan oleh Redmay Tadi Oke Satu kusutin On target Baru terjadi Gila Di menit 87 Oke ini udah Masuki menit akhir sih Gue coba untuk Ganti pemain juga Udah gak ada Kesempatan sih juga Sebenarnya Oke Irfan mungkin Gue tarik keluar sih Gantikan Seorang Rasid Bakri mungkin Jadi Rasid Bakri Gue akan geser ke depan Kemudian Rasid Bakri Gue akan taruh Di sisi kiri Oke Masih ada Pergantian pemain Mungkin Rizky Eka Gue akan masukin Di sisi kiri Ini udah Gak ada kesempatan sih 3 menit terakhir juga Udah susah banget Untuk bisa Nyetak gol Ademelson juga Gak bisa berbuat banyak Di lini depan pastinya Oke 4 pergantian sekaligus Gue lakukan Udah susah banget Udah gak bisa Gila sih Sydney FC Emang secara permainan Bagus banget Kalau kalian lihat Dan memang Kalau bisa dibilang Secara skill Memang kita kalah banget Kalau kalian mau Lihat kesalahannya Di situ Oke Geser dulu Oke Cukup baik Rizky Eka Suting langsung Tapi gagal Ditahan oleh Zuvela Tadi Udah Udah gak ada kesempatan sih Sisa satu menit juga Udah gak bisa sama sekali Untuk bisa Oke Itu gak bisa loh Giliran kita Hei Mark Logue Dapat Ya ampun Oke Langsung buang ke depan 2 menit tambah waktu Berikan oleh Wasid Udah gak ada waktu juga nih Udah gak bisa Oke dapat Yaakob Sayuri Di sisi kanan Kita lihat Lolos dia Oke Satu gol aja deh Yang penting Satu gol aja Di akhir Pertandingan pastinya Geser ke tengah dulu Oke Suting Gol Gol Cukup baik Ezra Walian Oke Bawa bolanya Oke Walaupun bilang gak bisa sih itu Bagus sih golnya Bagus banget Baru terjadi Ezra Walian Ini harusnya Gua maenin Ezra Walian dari awal Waduh Bagus banget Umpan dari seorang Yaakob Sayuri sih Satu gol Alhamdulillah Tidak apa-apa Satu gol Yang penting udah kita amankan Gak malu-balu banget Kita kalah di semifinal Pastinya 2-1 Oke Ezra Walian Terima kasih Satu golnya Menarik Oke 2-1 Dan gak ada peluang juga sih Untuk kita bisa menangkan pertanyaan kali ini Dan itu dia Akhir dari semifinal Champions Trophy Harus gue akuin sih Memang di grup aja Udah keliatan banget Kita di Kita tuh Susah banget Untuk keluar dari Menang aja 1-0 Kita di grup Menang yang paling besar 1-0 Dan secara Kalau kalian lihat Pramusim ini Kita hanya bisa menciptakan 3 gol Dari total 4 pertandingan Dan kalau kalian lihat Masing-masing Kita hanya bisa menciptakan Satu gol Di satu pertandingan Dan di pertandingan pertama pun Kita kebantel Total kita kebobolan Udah 5 gol Di Champions Trophy ini Walaupun memang cukup baik Kita berhasil Mengamankan Dua kemenangan Di dua Bapak grup terakhir kan Yang membawa kita Ke semifinal Cuma kalau kembali lagi Kita berkaca ke semifinal Harus gue akuin Striker kita Terutama Adam Nelson Tidak bisa berbuat Banyak Kita punya banyak peluang kok Di bawah pertama Di bawah kedua Betul-betul Kita ditekan Kita kesulitan Untuk keluar menyerang Berbeda dengan Bawah pertama Di bawah pertama Kita mungkin bisa Mengandalkan Permainan dari Sydney FC yang belum Sepenuhnya Saling Terkonek Belum sepenuhnya Kebuild kan Tapi Masuki menit 20 ke atas Tadi betul-betul kelihatan Kalau Mereka tuh udah mulai Lancar Udah mulai membaca Permainan kita Dan ya Terlihat dari beberapa Peluang yang mereka ciptakan Dan beberapa kali Pemain kita tuh Susah banget untuk Ngerebut bola dari mereka Sedangkan pemain mereka tuh Dengan gampangnya Ngerebut bola dari Kaki pemain kita kan Itu yang menjadi Masalah utama Di pertandingan kali ini Dan Dua kali syuting Dari Cesaris Menjadi goal Dan kalau kalian Lihat syutingnya itu First touch Dua-duanya first touch Kalau gak salah Yang pertama juga first touch kan Dan ini Peluang Barbaros juga Yang menurut gue Ya ampun Hampir banget Dan goal Bola-bola begini tuh Bisa jadi goal Dari AI Dari AI ultimate Jadi gue agak sedikit Harus memutar otak nih Gimana ke depannya Ya memang kembali lagi Secara faktor eksternal ya Karena memang gue lagi Mainin secara live Dan kalau kalian lihat Beberapa kali duel udara Ya ampun pemain kita tuh Gak bisa duel udara sama sekali Gue gak tau ini memang Faktor dari AI nya atau gimana Soalnya kalau di PES kan Kita bisa nekan R2 kan Untuk bisa nambah Duel udara Sedangkan kalau di FIFA tuh Gak bisa Gak tau gak bisa atau gimana Kalau kalian bisa Ngasih tau gue Gimana caranya Bisa menang duel udara Lawan AI Yang memang Bisa gue bilang 95% pasti Dimenangkan AI Kalau duel udara Dan ini satu goal tadi Dari Ezra Walian Yang memang Bisa gue bilang Baru kita dapatkan Setelah Ezra Walian masuk Beberapa pergantian Dan berawal dari Dua pemain pengganti kita kan Gue gak tau ini Permasalahannya dimana Tapi Harus gue akuin Memang Sydney FC Secara Skill Secara lain-lain Mereka unggul telak Dari kita Tapi gue harus akuin sih Ini bisa menjadi Awal yang buruk Di musim ini sih Kalau misalnya Kita tampil Cukup buruk Di pramusim ini Dan kita akan tampil Di FC Champion League kan Jadi gak Kalau penampilan kayak gini Terus bertahan Sampai nanti Di FC Champion League Bisa-bisa kita gak lolos Group lagi Itu yang gue takutkan Oke Kita lihat dulu Secara statistik Penampilan Sydney FC Menghadapi PSM Makassar Skor akhir 2-1 Dimana dicetak oleh CCRS Dua goal Di menit 50 Dan menit berapa tadi tuh 13 ya Dan sementara Di menit 90 tadi 90 plus 2 Diciptakan oleh Ezra Walian Yang membuat skor Kembali tipis 21 Walaupun tidak berhasil Menyamatkan PSM Dari kekalahan Untuk shooting 8 berbanding 7 8 shooting dari Sydney FC Dan 7 shooting dari PSM Makassar Walaupun memang Di bawah kedua Kita tampil lebih baik Menghasilkan setidaknya Ada 4 shooting Dan berhasil membuat 3 shooting on target Walaupun memang Secara permainan Harus gue akuin Agak sedikit susah Untuk bisa Membangun serangan Dibanding di bawah pertama Walaupun memang 30-an Dan menjadi 4-an menjadi 3 shooting on target Sudah cukup baik sih Sedangkan untuk Sydney FC Mereka tampil di bawah kedua Tampil lebih baik Lebih Ya lebih Enjoy aja Mereka tampil di bawah kedua Walaupun Secara position Kita bisa ngejar Sampai 49% Dan ya Kualitas pemain kita Memang jauh di bawah mereka sih Gue harus akuin Dan ya Shoot akurasi 75% Berbanding 42% Secara passing akurasi Kalian bisa lihat Gila Hampir perfect 93% Berbanding 86% Dari kita Memang beberapa kali Kita lihat kesalahan umpan Atau kesalahan passing Dilakuan oleh pemain kita sih Dan itu Memang berefek banget Ke permainan Kita Dimana Setelah kehilangan passing Pemain kita tuh Agak sedikit bingung Dan melakukan pressing Sembarangan ke beberapa Pemain mereka kan Ya itu tergantung juga Kemental gue kan Secara faktor eksternal Eksternal ketika gue Ketinggalan ya Otomatis gue pengen Secepatnya untuk Ngerebut bola kembali Dan ya gue minta maaf Secara permainan Gue memang agak emosian Ketika bermain Dan ketinggalan 1-0 aja Bola direbut oleh musuh Itu akan berpengaruh Ke mental gue kan Jadi ya Itu Bisa gue bilang Faktor eksternal ya Ke mental Mental gue juga Yang bermain kan Oke Itu dia hasil dari Pertanyaan kali ini Dan Yaakob Sayuri Mendapatkan Skor tertinggi Atau rating tertinggi Di pertanyaan kali ini Dengan satu asistnya Dan Ezra Walian juga Walaupun mereka Mereka hanya bermain secara Selama Kurang lebih 5 menit ya Di babak kedua Gila Tampil cukup baik Satu kali Pertanyaan Dan Yaakob Sayuri Kalau kalian lihat tadi Penampilannya cukup baik Dibandingkan Irfan Jaya Tampil di sisi kanan PSM cukup berani Dan berhasil Melakukan fake Yang menipu King ya tadi Pemain belakang dari Sydney FC Dan berhasil Menusuk lewat sisi kanan Dan Mengirimkan umpan Yang sangat akurat Ke Ezra Walian Dan oke Dan ya Tidak ada Ade Milsson Masih kembali Menjadi penyerang Yang Ya gue gak tau Harus gimana lagi Ade Milsson Gue berharap Ini hanya terjadi Di pramusim Gue berharap Nanti ketika kita Masuki musim kompetitif Ade Milsson Kembali menemukan Jalan yang tepat Atau Laju Jalur yang tepat Sebagai Mana dia seorang striker kan Oke Dan Untuk seorang Benesmara 4 4 syuting Berhasil dia tahan Cukup baik Safe yang cukup baik Dari Benesmara Gue tau Mungkin dia kebubulan 2 Pertanyaan kali ini Tapi Kembali 2 kali safe yang ditunjukkan Di pertanyaan kali ini Menunjukkan Kalau memang dia sudah siap sih Untuk kita Jadikan penjaga gawang utama kita Di musim ini Walaupun ke depannya Kita akan mendatangkan Satu penjaga gawang senior kan Dan kemungkinan besar Akan ada Nama Tija Pakwala Atau Nadeo Arga Winata Nantinya Untuk lini belakang Sedangkan untuk Man of the Match Di Sydney FC Ceseres berhasil Mengamankan Man of the Match Antonio Ceseres Dengan Dua golnya Di pertanyaan kali ini Dan kita bisa lihat Memang Secara Permainan Mereka Menggunakan 4-3-3 Di akhir Dari babak Kedua Karena memang Mereka lebih ingin Terlihat menyerang sih Sepertinya Dari penggunaan Formasinya Dan oke Itu dia akhir Dari Champions Trophy Untuk kita Dimana kita gagal Untuk bisa lolos Ke babak selanjutnya Dan Urawa Reds Ternyata juga gagal Untuk bisa lolos Jadi final Australia Untuk Champions Trophy Jepan Western Sydney Wanderers Akan menghadapi Sydney FC Derby Sydney pastinya Untuk final Gila sih Menarik Dua tim dari Australia ini Tampil cukup baik Di Champions Trophy Dan gue harus akuin Dibandingkan ASEAN Trophy Musim kemarin Champions Trophy Di musim ini memang Gue harus akuin Lebih berat Walaupun memang Kalau kemarin Beberapa tim dari Asia Timur Juga tampil kan Cuma Di Champions Trophy Lebih terasa berat Karena Hampir Ada tiga Tiga wakil dari ini ya Tiga wakil dari Australia Dan ketiganya Kita hadapi Western United Western Sydney Sydney Wanderers Dan juga Sydney FC Dan ya kita berhasil menang sih Menghadapi Western United Tapi sedangkan untuk Western Sydney Wanderers Kita dibanti Tiga kosong Sydney FC Kita di kalahkan Tiga kosong Menarik sih Untuk hasil dari Champions Trophy Walaupun Terima kasih telah menang sih hari yang technically gifted jadi ya mungkin untuk Yota Academy ini terakhir kita untuk melakukan scouting sampai 9 bulan kedepan jadi gua berharap ada satulah satu atau dua pemain dari Yota Academy nantinya bisa kita promosikan lagi ke tim utama kita itu dia hasil dari Champions Stropi atau pramusim kita kita udah tampil cukup baik sebenarnya walaupun ya secara secara kualitas kita memang paling bawah di turnamen tadi tapi setidaknya kita udah sampai semifinal dan itu satu penampilan yang cukup baik dari pemain kita dan gua sedikit senang sih dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemain kita untuk tampil cukup baik di turnamen pramusim walaupun memang masih di luar di luar apa yang gua harapkan kan untuk bisa kemba meraih hasil atau juara dari turnamen pramusim karena kalau kalian lihat di musim kemarin kita juga gagal kan dan kita gagalnya kemarin di final walaupun memang saat ini kita gagal di semifinal jadi ya segitu dulu mungkin ya untuk Champions Trophy kita gagal dan setidaknya kita tinggal menyelesaikan transfer window di bulan Januari ini masih tersisa kurang lebih sekitar dua minggu ya dua minggu lebih ya menuju akhir transfer window di bulan Januari transfer window musim dingin sebelum kita memasuki musim kompetitif jadi ya gua sekali lagi ingatkan kita masih punya ada enam nama dari pemain asing yang kemungkinan besar akan kita datangkan salah satunya dan ya yaitu ada nama Diego Fagundes kemudian Gonzalo Martinez Gonzalo PT Martinez kemudian Matias Rojas Matteo Ricci Paulinho dan Sergi Semper dan semuanya bisa kita datangkan di musim ini jadi kita harus datangin satu aja karena memang kuota kita tersisa satu untuk pemain asing non-Asia dan gue ingatkan lagi satu nama yang paling besar atau paling kuat untuk kita datangkan yaitu Paulinho karena memang secara overrating dia unggul segalanya dari pemain yang lain walaupun umur dia saat ini 33 tahun tapi kita bisa manfaatkan musim terakhir ini bersama dia dan tentunya kemungkinan besar dia juga akan pensiun kan dan cukup baik jika Paulinho pensiun bersama PSM Makassar dia bisa menjadi legend PSM Makassar juga kan dan untuk keeper masih bisa kita mungkin bicarakan lagi kita bisa diskusikan lagi untuk keeper Teija Pakualam atau Neogideo Harga Winata karena masih ada sekitar dua minggu dan tentu saja dua minggu ini kita bisa manfaatkan untuk bisa datangkan satu keeper dan juga satu pemain asing non-Asia untuk PSM Makassar jadi ya mungkin segitu dulu untuk episode kali ini kalian bisa tulis analisis kalian dibawah untuk pertandingan kita tadi semifinal menghadapi Sydney FC kalian bisa kritik gue juga mungkin kesalahan gue dimana tadi untuk pertandingan menghadapi Sydney FC dan secara jujur gue memang tadi sedikit emosi bermainnya itu mempengaruhi permainan gue juga dimana ya kita harus kalah 2-1 dan kalian juga bisa diskusikan soal keeper siapa yang akan kita datangkan dan terutama pemain non-Asia siapa yang akan kita datangkan di musim transfer musim dingin ini bersama PSM Makassar di musim 2022 jadi mungkin segitu dulu untuk episode kali ini jangan lupa untuk like juga video ini pastinya jangan lupa untuk komen juga pastinya jangan lupa untuk subscribe kalian juga bisa follow IG dari Alenotore ID di at Alenotore ID dan kalian bisa bantu dukung gue di link Saweria di deskripsi di bawah dengan cara nomorasi atau saweria.com slash Alenotore ID hanya besar ID nya besar oke segitu dulu untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya dimana kita akan membahas 2 minggu terakhir di transfer window musim dingin Januari 2022 ini oke segitu dulu untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya I'll see you next time and goodbye sub indo by broth3rmax